Hai teman-teman pecinta bola, selamat datang di channel pecinta bola. Nah, bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita bola terkini atau berita bola hari ini silahkan klik subscribe dan loncengnya ya. Nah, jika sudah klik loncengnya dan subscribe, mari kita ke inti videonya. Terima kasih telah menonton! Kenapa Ten Hag merotasi pemain? Yaps, karena banyak pemain inti yang belum kembali dan belum berlatih, jadi Ten Hag harus merotasi pemain. Nah, meski dua kali menorekan kemenangan Eric Ten Hag tidak puas karena timnya masih melakukan kesalahan yang sama, kira-kira beginilah komentar Eric Ten Hag. Saya melihat banyak hal positif, pertandingan ini mengasyikkan untuk ditonton, kata Eric via MUTV. Kita ingin melihat tim bermain seperti ini, mengambil inisiatif, menunjukkan dinamika, agresif, jadi ini laga yang cukup bagus untuk ditonton. Kalian setuju gak sama komentar Eric Ten Hag, kasih pendapat di bawah ya. Namun, perlu kalian tahu masalah di Manchester United menurut Ten Hag adalah kesusahan dalam mencetak gol dan banyak membuang-buang peluang. Beginilah komentar Eric Ten Hag terkait kesulitan Manchester United dalam mencetak gol. Jadi, pada babak pertama, kami memulai dengan baik dan mendapatkan tiga peluang besar sejak awal, tapi itu malah langsung jadi kritik untuk performa kami. Harusnya kami bisa mencetak gol, harus membuat gol, ini sudah jadi masalah kami sejak musim lalu dan kami harus menyadari itu. Kami harus bermain lebih efisien dan lebih mematikan dalam situasi-situasi tersebut. Tandas Eric Ten Hag, apa yang dikatakan Ten Hag ini memang sangat benar Manchester United kurang striker mematikan di skuad jadi banyak peluang yang terbuang sia-sia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini sampai jumpa.